Intro Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku ada di program masak yang spesial banget Yaitu BliBli Mart Dapur Ngabuburit Dan kalian lihat sendiri, ini aku lagi bukan di dapur aku yang pink seperti biasanya Karena aku lagi bertamu ke dapurnya chef Yudha Busara Hai guys, semua Thank you chef, udah boleh datang ke dapurnya nih Selamat datang, silahkan hancurkan dapurnya Kali ini aku ditantang sama chef Yudha buat masak masakan yang manis, bener gak? Bener Dan berhubung ini bulan ramadhan, aku kepikiran buat bikin dessert yang bertema dengan kurma nih Oke Yaitu Butterscotch Sticky Date Pudding Oh, keliatannya enak banget Dan kurma lagi ada dimana-mana? Bener Tapi masalahnya, bahan-bahannya itu tuh gak ada karena kalo ibu kunjung tuh udah dapurnya orang Gampang, belanja aja di BliBli Mart, paling lu pas sekarang 2 jam lagi juga sampe Lu ke aplikasi BliBli, pilih BliBli Mart, cari kebutuhan bahan kalian dari bahan segar, buku masak, dan lain-lain Wah, cepet banget ya? Padahal pintu masuknya sebelah sana Abangnya dari toilet, gue juga bingung Kayaknya beli BliBli Mart canggih banget sih, bebas ribet ya Bener Makanya kalo butuh masak tuh paling males kan, sebenernya nyiapin bahan-bahannya Tapi karena udah beli BliBli Mart, udah pasti bebas ribet, pasti murah, pengirimannya cepet, dan juga pasti gratis ongkir Oke, mari kita unboxing Wow, fresh banget nih daun-daunnya Nah, pertama udah pasti harus bikin kurma dong, bener gak? Kita pake kurma Kurma buat butterscotch harus Bener, terus ini ada juga daun mint untuk garnish nanti Ini segar banget ya? Iya, udah pasti BliBli Mart tuh segar, kualitasnya bagus banget Next, aku juga pake spicesnya, seperti kayak bubuk cinnamon Lalu rempah-rempah Oke, jadi rempah-rempahnya lengkap Dari dry sampai rempah-rempah basah, asli semuanya ada di bawah Oke Dan juga bahan-bahan baking lainnya seperti baking soda dan baking powder Nah, ini bahan-bahannya udah ready semua nih Yud Apa yang mau gue bantuin? Oke, pertama-tama kita harus blender dulu kurmanya Oke Nah, ini aku udah ada air panas sini, kita tuang dulu air panas ke kurmanya Berarti kurmanya boleh pake kurma apa aja ya? Boleh Oke Nah, ini tujuannya kasih air panas supaya kan dia itu buah yang udah dikeringin Jadi dia supaya dihydrate lagi Oke Dengan air Jadi langsung aja di blender lagi sampai alus banget atau setengah-setengah alus gitu Nah, ini preferensi ada orang yang suka agak sedikit chunky kurmanya, ada yang suka alus Oke Nah, kali ini kita ga blender kurmanya pakai Philips Blender 5000 Series HR 2223 Keren banget nih gue juga punya Keren banget Jadi ini kalo lo beli ini, dia tuh ada attachmentnya banyak, ada yang kayak gini dry meal, ada food processor Filter juice juga bisa Ada Kalo mengejuice Dan bahannya ini plastik Jadi ga mudah pecah Dan juga gampang dibersihin Oke, jadi bisa langsung masukin kurma dan juga airnya Ini kayaknya kalo direndam lagi lebih lama, dia lebih lembut lagi ya? Bener Oke Dan produk ini itu juga ada gratis asuransi 2 tahun yut Bayangin Globally ya? Globally, internasional Nah, jadi sewaktu-waktu lo macet apa-apa, tinggal bawa gratis di bakery Nah, tuh semua produk Philips emang canggih Canggih Oke, kita langsung mulai blender aja Bener dulu ya, ini agak berisik Oke Sepertinya sudah ya Natya, kita tunjukin dulu mungkin ke Nadia, segini cukup apa kurang? Lihat, cukup Cukup Udah keblendingan bagus Lu butuh apa lagi? Ada mixing bowl ga? Ada dong sebelahnya Tapi ini terlihat masih ada sedikit chunk-chunknya ya Jadi nanti ketika dimakan tuh ada gigitan turunnya Bener Jadi bener-bener berasa itu kayak korma gitu Kalo hancur banget nanti rasanya manusia doang sebenernya Setuju Oke, nah ini udah ada kayak gini Langsung aja kita campurin dengan bahan-bahan basahnya dulu Semua dicampur aja dalam mixing bowl Dicampur aja Very easy Dari butter Oke Ini mumpung masih agak sedikit hangat, jadi butternya lebih mudah untuk meleleh Dan aku pakai room temperature ya, jadi bukan butter yang dari kulkas Margarine juga boleh? Boleh Oke Nah kalo udah kayak gini kita bisa campurin sama telur Sini aku bantuin Telurnya dapat dua Dua telur untuk satu resep ini Nah sambil udah nge-wisk, aku campurin bahan-bahan keringnya dulu ya Disini aku udah ada tepung terigu Aku pakai bubuk jahe Ini prevensi kalo kalian suka ada sedikit spices Boleh Terus aku campur lagi bubuk cinnamon Dan terakhir Kita perlu livening agentnya, aku pakai baking powder Oke Langsung aja Disini aku pakai saringan atau shifter Tujuannya supaya semuanya tuh tercampur rata Iya Ini juga udah tercampur Jadi sekarang adonan keringnya juga sedang di Sebenernya disebutannya di apa ya Di Ayak Di ayak ya misalnya Di shift Oke Ini kurang lebih udah Kita tinggal nunggu Semua tepung-tepungnya itu tercampur dengan rata Sudah tercampur ini Seperti ini Yes Oke Nah cukup Seperti ini ya Jangan over whisk nanti kita gak mau kuenya itu jadi padat Oke Oke Nah Yud Kali ini gue gak akan manggang di oven Apa? Karena gue akan pakai Philips pressure cooker HD 2136 Bener ini multi cooker banget bisa buat masak macem-macem ya Bener mungkin orang bingung kok masak kue di pressure cooker Tapi ini tuh bukan pressure cooker doang Dia gak cuman bisa masak soup atau daging-dagingan Tapi bisa manggang juga Jadi emang bener disini tuh banyak banget functionnya Ada soup, chicken, beef, cake, beef tendon, steam Gue juga pernah masak bubur disini Lumis-lumis juga bisa Jadi multi function Dan Kerennya lagi Ini bahannya itu anti lengket Jadi mau manggang kue apapun itu gak usah takut kuenya nempel lah atau apapun itu Kita buktikan sekarang Tinggal nyemplung, panggang, pencet tombol, nunggu Oke That's it Nah langsung aja kita masukin semuanya Ini buat ide yang menarik nih Buat yang gak punya oven bisa pakai multi cooker pressure cooker dari Philips Nah setelah semuanya masuk kita tinggal pencet satu tombol aja Yaitu cake karena kita lagi bikin kue Abis itu kita pencet start Oke dan ini valve nya juga di dalam fungsi bake Nanti ada wap-wap yang keluar sedikit gitu Betul Jadi kita tinggal tunggu aja Nah guys bayangin kita bisa bikin kue seenak dan sesimpel ini Semuanya beli di BliBliMark Dan buat kalian yang mau beli-beli bahannya juga dan juga alat-alatnya Langsung aja pakai kode voucher discount yang ada di bawah ini Tunggu apa lagi? Bikin buat spesial ramadhan orang-orang tersayang kalian Gue boleh pakai kan? Boleh dong Kalo gue beli ini lagi Oke Sambil kita nunggu nyut Sticky Taffy Date Pudding itu nggak lengkap kalo nggak ada sausnya Bisa goreng, bisa ngebakar ya kan Biasanya diculup dengan butter scotch atau karamel Jadi kalo mau jualan karamel bisa langsung Dan terakhir nanti kita masukin butter Ini tujuannya buat bikinnya jadi silky, creamy, shiny Mengkilat gitu ya Kilat tuh Nah ini butter scotch sauce nya udah hampir jadi Semua gula dan cream nya udah meleleh dan menjadi satu Terakhir tinggal kita masukin butter Nah ini udah hampir jadi nih yut Sila so creamy and sweet Aromanya nikmat, manis, ramadan banget Kayak korma Ya korma sih memang Oke ini aku matiin dulu karena terakhir mau masukin butter Sekarang kita masukin butter nya Nah udah Let it emulsify Atau mengemosifikasi dengan sendiri ya Karena tadi dia masih hangat pasti butter nya langsung meleleh Meleleh ya Udah ini kalo tercampur bisa langsung di serve Salih butter scotch ini Very Aussie Very Aussie Ya ini salah satu tradisional sih sebenernya Bener Oke, sausnya siap Siap Garnish nya siap Berarti sekarang kita nunggu ini matang Kita tinggal tunggu kuenya matang Abis itu kita drizzle pakai ini Dan kasih garnish Oke Nah tadi kan ada bahan-bahannya itu termasuk gula merah Tapi aku tuh kasih opsi buat kalian yang mungkin mau jaga kesehatan Atau penderita diabetes Kalau kalian mau skip gulanya juga boleh Karena kurma nya sendiri itu sudah mengandung manis Jadi kalian bisa skip gulanya Oke udah 30 menit kita buka ya Yud Wow ini aromanya nikmat sekali Kurma sekali, manis banget Nah ini gue mau serve nya sedikit rustic Jadi kita langsung scoop aja kuenya dari multi cookernya Lalu kita taruh di piring Nah Yud sebenernya dessert ini tuh bakal sempurna kalo di serve pake es krim Lu ada es krim gak kira-kira? Ada, nanti gue ambilin ya Oke Oke Kebetulan gue ada es krim tuh Oh iya nih ya Ini es krim Yudha Bistara Wah pas banget Tapi ini juga es krim sehat Es krim sehat? Iya dong ini gak pake gula Tapi pake yogurt paste Oh Ini cocok juga pake Pake butterscotch Krim nya Satu scoop cukup Cukup Wah Ini es krimnya terserah ya Kalo mau strawberry, vanilla Kalo strawberry bisa kasih sedikit tint of SCDP nya Bener Segar Nah langsung kita tuang sausnya Yes Hmm Ini adalah butterscotch Camel Ooh Gila sih Sorbet, strawberry Oke Terima kasih Tinggal kita ganis aja Pake daun mint Kalo kalian punya micro herbs Terserah dirumah Yang penting bikin jadi cantik aja Oke There you go Butterscotch sticky toffee date pudding Yeay 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 Nah ini bayangin Yudh Ini semua bahan-bahannya Sampai alat-alatnya buat bikin Semuanya dibeli di BluD Mart Oke Dan buat kalian yang mau coba di rumah Langsung aja pake discount voucher di bawah ini Supaya kalian bisa trial sendiri di rumah Dan cobain enjoy bareng keluarga kalian Oke Thank you so much Yudh For renting me Renting me Iyay 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 selamat menikmati